. NASDEM tampak seperti baper saat PDIP berencana bertemu dengan Partai Demokrat, terkait wacana A. Haji E. Capres Ganjar Pranowo, Ketua DPP Partai NASDEM, Effendi Choy Ri atau Gus Choy, menerangkan, pertemuan kedua partai itu disinyalir akan memecah belah koalisi NASDEM, PKS dan Demokrat, ketiga partai itu, seperti diketahui, sudah mengusung Anis Baswedan sebagai Capres. Kalau ada niat memecah belah ada menggerogoti koalisi perubahan gimana? Mungkin saja mereka punya niat kurang baik, ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Namun, Gus Choy meyakini Demokrat memiliki iman yang kuat dan tidak tergoda meninggalkan koalisi perubahan, tapi NASDEM percaya sama Demokrat. Iman Demokrat tetap kuat bersama koalisi perubahan. NASDEM tidak pernah takut dihianati. Tapi kita harus menghianati atau berhianat, kata dia. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera, menyebut, rencana pertemuan Puan Maharani dan Ahaye sebagai silaturahmi politik biasa. Sebab, kata dia, hal itu dilakukan semua partai menjelang kontestasi politik. Mardhani mengatakan, PKS pun tidak khawatir jika nantinya Demokrat akan nyeberang dengan gerbong koalisi PDIP. Pasalnya, ketiga parpol di koalisi perubahan sudah menekan piagam kerjasama, pertemuan Puan Maharani dan Ahaye. Akan digelar dalam waktu dekat, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Teku Riefki Harsha, telah bertemu untuk merealisasikan rencana tersebut. Hasto Kristianto dan Teku Riefki Harsha membahas rencana itu di sebuah restoran di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Juni 2023. Pertemuan berjalan hangat sambil menikmati makanan khas ayam goreng RM berkah di kawasan Blok M, Jakarta. Ungkap Teku dalam keterangannya, Minggu, dilansir tribunjakarta.com. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!